Hai silahirrohmanirrohim kami warga karantina BPWS Bangkalan mempunyai setidaknya 10 tuntutan yang pertama air yang tidak pernah mengalir di toilet atas arah utara yang kedua tempat suci untuk melaksanakan sholat jamaah tidak tersedia tiga kendaraan bermotor kami yang ada di Surabaya karena kami tinggalkan di sana kami minta dikembalikan ke tempat ini dan bila ada kerusakan atau kehilangan siapa yang harus bertanggung jawab tuntutan keempat AC lantai dua sebelah utara tidak menyala atau mati tuntutan kelima Hai bagaimana sebenarnya prosedur atau SOP bagi para warga yang di karantina OTG seperti hak-hak kami dalam pelayanan kesehatan serta fasilitas enam meminta bukti tertulis perlembar hasil dari tes trekking awal dan tes PCR kami semuanya baik yang terkena penyekatan di pos petapan Suramadu arah masuk Surabaya maupun pos Suramadu arah masuk Madura karena kebutuhan laporan ke tempat kerja masing-masing tuntutan ke-7 berapa kali 24 jam hasil tes PCR atau tes antigen itu sebenarnya sudah keluar dan dapat kami ketahui tuntutan ke-8 edukasi tentang tahap-tahap kekarantinaan tuntutan ke-9 santunan full bagi keluarga di rumah mengingat banyak dari kami adalah sebagai tulang punggung keluarga selama kami di karantina tuntutan ke-10 penyiapan pakaian layak serta kebutuhan alat kesehatan wanita seperti pembalut dan lain-lain mengingat saat terjadi penyekatan itu secara tiba-tiba dan tidak ada persiapan dari warga karantina ini itu adalah 10 tuntutan yang harus penanggung jawab untuk memenuhinya kira-kira kita akan minta kejelasan jawaban dari 10 tuntutan kita ini kapan? sekarang! 1x24 jam selambat-lembatnya 2x24 jam setuju? setuju! kita sekarang tertip semuanya tertip tapi apabila tuntutan 20 24 jam kali 2 2x24 jam ini tuntutan kami tidak ada respon apa yang akan kita lakukan? sudah sudah itu 10 tuntutan sekarang kita pindah ke informasi tambahan oke informasi tambahan bismillahirrahmanirrahim di sini tempat karantina BPS Bangkalan ada beberapa lam siap 2 petugas pada hari Jumat tanggal 8 bulan 6 selesai Jumatan memaksa warga karantina BPS Bangkalan ini untuk didata ulang perihal tanggal kedatangan masuk ke karantina BPS ini karena mereka petugas menyatakan bahwa data warga karantina BPS Bangkalan ini ketelisot maka petelisot ini tidak saya rubah dari yang disampaikan oleh petugas tanggal berapa itu Pak? tanggal 8 bulan 6 setelah kita selesai Jumatan informasi maaf maaf tanggal 18 informasi tambahan yang ketiga kita kami tidak akan mengikuti PCR ulang sebelum hasil PCR pertama keluar setuju setuju informasi tambahan keempat jumlah warga karantina BPS Bangkalan ini untuk yang laki-laki kurang lebih seratus orang dengan kamar mandi empat ruangan itu pun WC yang digunakan sebagai kamar mandi sehingga alangkah baiknya bila warga di luar Kabupaten Bangkalan untuk dikembalikan ke tempat asal informasi tambahan yang terakhir mohon kepada kepala daerah dan DPRD yang merasa ada salah satu warganya di karantina di tempat ini untuk di di jangu disetuju? yuk demikian 10 tuntutan serta informasi yang datangnya dari karantina BPS Bangkalan ini untuk selanjutnya kita kami minta kepada ketua penanggung jawab BPS Bangkalan ini ketua penanggung jawab karantina BPS Bangkalan ini untuk maju ke depan tidak saya untuk untuk menanggung jawab jangan Bapak TNI Bapak TNI adalah sahabat kami jangan Bapak TNI TNI adalah sahabat kami Bapak TNI adalah yang kita cintai bapak ibu yang cantik bapak yang ganteng ayo pak jangan 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 monggo bapak ibu yang cantik yang ganteng